Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kepanjadikan puji dan syukur Kari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak lupa juga salawat cerita salam Kita sampaikan kepada bingungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mana hari ini Bisa berjumpa lagi dengan channel kita M.Rizki 130 Hari ini Kita mendatangi salah satu makam Yaitu beliau adalah Saripah Saanah Beliau ini adalah orang tua Atau ibu kandung dari Habib Basiri Beliau juga Salah satu juriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaitu yang ke 30 Dimana makam beliau Mari ikuti channel kita Sebelum kita melakukan perjalanan Tolong support channel kita Dengan cara like and comment Dan juga jangan lupa subscribe channel kita Mari ikuti Allah 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 Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syarifah Nsya Anak Makam beliau berada di Jalan Keramat Besirih, Kecamatan Basiri, Banjar Masin Barat, Kalimantan Selatan Beliau adalah ibu dari Habib Hamid bin Abbas al-Bahashim Syarifah Syarifah adalah Zuryat Nabi Muhammad Shalaluhualaihi wassalam yang ke-30 Habib Hamid bin Abbas al-Bahashim atau Habib Basiri beliau berwasiat kepada keluarga Zuryat Beliau dan kepada masyarakat jika ingin ziarah kemakam beliau terlebih dahulu kemakam ibu Beliau yaitu Syarifah Nsya Anah Jika seseorang ziarah kemakam Habib Basiri tanpa mampir kemakam ibu beliau Akanku palingkan mukaku kepada orang yang datang padaku tanpa pamit kepada ibuku Karena aku selalu hadir di sisi ibuku pesan Habib Basiri kepada keluarga dan warga Kampung Basiri selagi hidupnya Tak ayal, kini setiap penziarah yang hendak berziarah kemakam Seng Habib, lebih dulu Datang kemakam ibu beliau, yaitu Syarifah Nsya Anah seperti rombongan ziarah asal Sungai Tabu Kabupaten Banjar salah satu penziarah mengaku niatnya berziarah kemakam Habib Basiri, namun kedatangannya lebih dulu mampir kemakam ibunda Habib Basiri yang Terletak tak jauh dari makam Habib Basiri Pada makam Syarifah, Syarifah Nsya Anah sendiri telah diletakkan nasihat tersebut agar menjadi perhatian kepada peziarah dan bisa menjadi sebuah renungan Bahwa Habib bukan hanya menasehati keluarga, namun memberikan pelajaran kepada masyarakat terlebih Muslim agar senantiasa menghormati orang tua dan mengejarkan kita Tentang adab memperlakukan orang tua kita Maka dari itu kita wajib menghormati ibu kita sendiri karena Habib Basiri memberi contoh kepada kita Tentang adab memperlakukan lasti Ya Rasulullah, 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 Ya Rasul Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salah hilap mohon ampun dan maaf. Mohon like, comment, subscribe, dan bagikan ke semua grup atas bantuannya kami ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.